Intro Dalam rangka pencegahan dan penguatan imun tubuh warga kota Bekasi Di tengah pandemi COVID-19 maka DPC Partai Demokrat berinisiatif menggelar vaksinasi masal yang berlokasi di kantor DPC Partai Demokrat pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 Abdul Rozak menjelaskan jika yang melatar belakangi kegiatan vaksinasi masal gratis ini dikarenakan masyarakat masih cenderung takut untuk divaksin serta ada yang mau divaksin tapi sedikit Terhambat oleh karenanya DPC Partai Demokrat mencoba untuk menjawab dua persoalan ini dengan mengundang seluruh warga untuk divaksin dan yang mau berkonsultasi soal keamanan vaksin juga bisa Dengan para medis yang berkompeten di bidangnya, yang melatar belakangi kegiatan ini adalah karena banyak warga yang takut divaksin dan juga ada warga yang mau divaksin namun terhambat oleh Karenanya kami menjawab kedua persoalan itu dengan mengadakan vaksinasi masal gratis mengundang warga kota Bekasi untuk disuntik vaksin dan bisa juga konsultasi soal keamanan vaksin kepada para Medis yang ada di sini yang berkompeten di bidangnya, ujar Abdul Rozak yang menjabat Ketua Komisi dari Partai Demokrat, tanggal 31 Juli 2021 Terkait dengan target peserta dirinya memaparkan jika target Peserta berjumlah 500 orang untuk disuntik vaksin tapi tidak menutup kemungkinan jika jumlah peserta yang mendaftar lebih dari 500 orang maka dipastikan ada jadwal vaksin lanjutan Kalau target hari ini yang sudah daftar kurang lebih 500 peserta itu menjadi target, tapi jika lebih dari 500 peserta maka akan dipastikan ada penjadwalan untuk vaksin lagi, tuturnya Perihal harapan dari diadakannya kegiatan tersebut kembali dirinya menjelaskan bahwa agar masyarakat imunnya terjaga minimal mencapai 50-60% serta masyarakat terhindar dari COVID-19 sehingga ekonomi masyarakat bisa dipulihkan lagi Harapan kita minimal menaikan imun masyarakat 50-60% sehingga masyarakat terhindar dari COVID-19 dan pastinya ekonomi masyarakat kembali bangkit, tutupnya Dari Bekasi Metro Update TV, Abdurrahman Daeng dan Yohanes melaporkan Sebagian lagi, mereka ingin dipaksin tapi kadang-kadang jalurnya sedikit terhambat Apa harapan dari Bapak untuk kegiatan ini, keberlangsungan kegiatan ini ke depannya Pak? Harapannya seperti Bapak? Harapan saya dan harapan kami dari kader Partai Demokrat, bagaimana masyarakat melalui vaksin ini imunnya bisa terjaga 50-60% Mudah-mudahan masyarakat Kota Bekasi terhindar dari COVID-19 atau virus 19, supaya ekonomi kembali bangkit dan tumbuh Terima kasih telah menonton!